Masih bersama kami di Presisi Siang. Kepedulian Aibtu Ruslan, seorang babinkam tim Mas Dangerako, Polres Palopo kembali terlihat saat dirinya membantu salah satu warganya yang kurang mampu dan menderita lumpuh dengan memperbaiki rumah mereka agar lebih layak ditempati. Ini ada asli yang ada, bantuan beras. Terus ini untuk anak-anak, ini seharusnya. Ini adalah mandinya, jangan sekali kalau mandi. Saya abu. Aibtu Ruslan kembali menunjukkan kepedulannya pada warga di Jalan Belimbin, Kelurahan Dangerako. Kali ini dirinya mendatangi kediaman Ibu Nurmi yang tinggal di gubuk reo. Dirinya tidak datang dengan tangan kosong, tapi Aibtu Ruslan membawa bantuan berupa pakaian dan alat mandi. Bantuan itu diberikan kepada Ihwan yang merupakan anak Ibu Nurmi. Ihwan menderita lumpuh layu selama 10 tahun. Cedera ini diperoleh saat kecelakaan ketika dirinya jadi tukang ojek. Mereka berdua berdiam di rumah yang tak layak puni, dinding hingga lantai jauh dari kata layak. Bahkan ketika banjir datang, rumah Ibu Nurmi terendam. Beruntung Aibtu Ruslan kembali perjuangkan warganya itu untuk dapat bantuan rumah. Rencananya rumah tersebut akan dibangun dalam waktu dekat, sementara Ibu Nurmi dan anaknya akan disewakan rumah kos untuk sementara. Dana tersebut menjadi tanggungan Aibtu Ruslan. Tak hanya itu saja. Jika terdapat kekurangan dari biaya pembangunan rumah, maka Aibtu Ruslan akan menambahnya dengan memakai dana pribadinya. Sekaitan dengan bantuan rumah baru ini, bukan beda rumah, tapi rumah baru. Pertama itu setelah kami memberikan bantuan, kemudian melihat situasi dan kondisi yang rumah Ibu Nurmi ini, warga RT 02, RW 06, Kelurahan dan Rako. Kemudian saya bersama dengan tiga pilar keberlahan, Lurahan dan Mabinsa, langsung ke lapangan, kemudian melaporkan ke pimpinan. Kemudian saya bersama dengan tetan kami, tiga pilar keberlahan, menghadap ke Basnas dan oleh Basnas Kota Paroko, menyampaikan kepada kami untuk membuat surat permohonan. Dan Alhamdulillah, atas usaha kami, Basnas memberikan bantuan 20 juta rupiah untuk pembuatan terbaru ini. Tentu kalau rumah ini akan dibongkar, ini tidak cukup untuk 20 juta. Jadi ini nanti saya bersama dengan tiga pilar keberlahan untuk tetap bagaimana, supaya bisa menyaksikan rumah Ibu Nurmi dengan baik. Terima kasih telah menonton!